selamat menikmati dan pindah posisi juga hari ini kami dikirim bertamu atau Pak Rami ke kantor beliau selamat siang selamat siang Pak Blanko sehat Pak Rami alhamdulillah sehat terima kasih nih kami sudah dikirim setelah ini kemari terus Pak Rami sebenarnya kami dapat input Pak Rami dulu di LH dan salah satu-satu kursinya apa Pak Ajis ABI ya kenapa selamping PLT LH dulu staf ahli nah sekarang kok informasi pindah ke asda memang betul nih kantornya pindah bisa dijelaskan Pak Ajis ke sahabat Lugas TV baik terima kasih Pak Blanko dan sahabat Lugas TV sebelumnya memang saya ditugaskan menjadi PLT Kepala Dinas Selimewa Hidup Kota Cilegon dimulai dari tanggal 1 Juli tahun 2022 sampai dengan kemarin per tanggal 16 Mei 2023 saya mendapat tugas baru lagi nih yaitu menjadi PLH asisten 2 sekta Kota Cilegon nah asisten 2 ini yaitu membidangi ekonomi keuangan dan pembangunan nah jadi saya menjabat PLT Kepala Dinas Selimewa Hidup ini kemarin kurang lebih 9 bulan nih jadi pas seperti apa bayi dikandung ya 9 bulan kemudian setelah itu saya sekarang menjabat PLH asisten 2 sekta Kota Cilegon sesuai dengan tugas fokus selaku ASDA 2 sekta Kota Cilegon memang kami mengkoordinasikan dengan ada 9 OPD ada BAPEDA kemudian ada BPK PAD Dinas PU kemudian Dinas PERKIM termasuk Dinas LH sendiri Dinas Perhubungan kemudian Dinas Perindak Dinas Ketahanan Pengadilan Pertanian kemudian Dinas Koperasi dan KM itulah apa namanya OPD yang menjadi lingkup koordinasi asisten 2 nah terkait dengan tugas-tugas yang ada di LH tentunya malah kami lebih bisa mengkoordinasikan ya dengan apabila mungkin ada hubungan atau kaitannya dengan OPD-OPD yang lain contoh misalnya LH ingin memberikan membersihkan kali ya nah LH tidak punya alat nih yang punya alat PU nah kebetulan PU juga menjadi lingkup koordinasi asisten 2 kita tinggal koordinasikan saja nah bagaimana caranya supaya kali itu bersih dengan melibatkan unsur atau OPD terkait yang menjadi wilayah koordinasi di asisten 2 jadi lebih apalagi ya lebih memudahkan lagi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah untuk bisa dikoordinasikan dengan OPD-OPD yang terkait mungkin terakhir kursi statement atau di posisi baru Bapak mungkin ada pesan-pesan masyarakat ya saya selaku sekarang ini menjabat selaku PLH asisten 2 bidang ekonomi keuangan dan pembangunan ya ingin apa mengajak kepada masyarakat kota Cilegon mari kita bersama-sama membangun kota Cilegon ya dengan apa namanya backgroundnya masing-masing kami di pemerintahan tentunya ingin menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat ya apapun yang menjadi masukan-masukan masyarakat akan kami apa tampung akan kami realisasikan sesuai dengan kemampuan kami kami tidak hanya bisa bekerja sendiri tidak hanya bisa mengandalkan dari apa keuangan APBD saja dan kami juga akan berupaya untuk bisa mencari sumber-sumber penganggaran dari luar apapun yang kota Cilegon intinya mari kita bersama-sama bersatu membangun kota Cilegon kritik boleh ya masukkan boleh kami tidak apa alergi terhadap kritik tidak anti terhadap kritik asal penyampaiannya yang apa namanya elegan bisa langsung disampaikan kami tidak perlu lagi demo kecuali kalau memang dari kaminya tidak merespon kalau misalnya ingin memberikan masukan langsung hubungi kami pasti akan kami respon terakhir lagi pesan dan narapan buat 9 OPD kalau untuk 9 OPD yang menjadi lingkup koneksi namanya tentunya sama-sama kita harus menjalankan apa yang menjadi RPJM-nya wali kota visi dan misinya wali kota yang ada di 9 OPD mari kita bersama-sama melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tupuksinya karena wali kota tidak bisa bekerja sendiri harus dibantu oleh para kepala OPD selaku kabinet yang ada di dalam pemerintahan yang ada sekarang mari kita sama-sama untuk membangun kota Cilukun lebih cepat lebih bagus lagi terima kasih Pak Ajis di atas waktunya setiap sahabat Bukas Ibi dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan Bapak Ajis yang tidak asing lagi kita kenal dengan keberakan-keberakannya semoga dengan posisi Korsi yang baru Pak Ajis ini semakin bisa berjuang merubah mengambi kepada pemerintah Cilukun bangsa dan negara khususnya Cilukun artinya biasanya menggunakan jurus-jurus keberang yang bisa kita biar di lapang ada perubahan perubahan sampai jumpa terima kasih terima kasih Terima kasih.